Halo, cofrens. Jadi hari ini kita akan bahas soal ini ya. Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm. Dan zat cair pada kaki sebelah kiri tingginya adalah 20 cm. Jika masa jenis air raksa 13,6 gram per cm rubik, berapakah masa jenis zat cair? Zat cair yang ada di H1 atau yang di sebelah kiri ya, teman-teman. Oke, mula-mula kita tandai dulu semua yang kita ketahui. Oke, lalu kita dapat analisis. H1-nya 20 cm atau ketinggian pertamanya 20 cm. Dan ketinggian keduanya atau ketinggian raksanya adalah 2 cm, teman-teman. Pada titik yang sama ya ini ya. Ini memiliki selisih kenaikannya jadi 2 cm, teman-teman. Oke, kita hitung aja. Menggunakan konsep tekanan hidrostatis atau tekanan pertama sama dengan tekanan kedua di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2, teman-teman. Sehingga pada titik 1 adalah masa jenis 1 dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian pertama. Sama dengan masa jenis kedua dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian kedua. Atau yang punyanya raksa, teman-teman. Oke, kita dapat eliminasi gravitasinya. Lalu ada masa jenis pertama. Dikali dengan ketinggian pertamanya adalah 20 cm. Dan masa jenis kedua, 13,6 gram per cm kubik. Dikali dengan 2 cm. Atau yang ketinggian keduanya adalah 2 cm ya, teman-teman. Kenapa mesti dalam bentuk gram per cm kubik dan cm? Karena nanti kita akan ubahnya belakangan aja, teman-teman. Oke, sehingga masa jenis pertama atau masa jenis cairan yang pertama yang sebelah kiri adalah 13,6 dikali dengan 2 dibagi dengan 20 gram per cm kubik. Atau masa jenis yang pertamanya adalah 1,36 gram per cm kubik. Atau 1360 kg per m kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman.